5, 4, 3, 2... Sebagai bekal memulai hari Tidak hanya berita politik atau peristiwa besar Tetapi juga banyak hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Seiring berjalannya waktu dan perkembangan program lain di Kompas TV Sapa Indonesia berubah nama menjadi Sapa Indonesia Pagi Sementara 5 tahun berlalu, tepatnya 2020 Kompas bisnis bergabung dengan Sapa Indonesia Pagi Tahun ini pula lalu menjadi tahun yang cukup berat untuk dunia Karena dihantam pandemi COVID-19 Program Sapa Indonesia Pagi juga mengutamakan adaptasi dan penerapan protokol kesehatan Dengan konten pemberitaan hampir 3 tahun berkaitan dengan penanganan COVID-19 Dan tahun 2023 wajah baru bagi Sapa Indonesia Pagi Radisaputro dan Adis Tilarasati menjadi host tetap barunya Di tengah tahun politik, Sapa Indonesia Pagi juga mengetengahkan program talk show seputar pemilu 2024 Namun akhir Desember 2023 lalu Keluarga besar Sapa Indonesia Pagi berduka Salah satu produser Gatra, Ulido Wafat Setelah menjalani perawatan di rumah sakit Selamat jalan Gatra, kenangan dan karyamu akan kami kenang selalu Dan 5 Januari 2024, setepat 9 tahun Sapa Indonesia Pagi menemani pemirsa Kompas TV Tentu di tahun terpendatang masih banyak tantangan Kami pun berusaha menyuguhkan informasi terbaik Menjadi program yang menginspirasi dan mengawal jalannya Pesta Demokrasi di Indonesia Dari kami, 9 tahun Sapa Indonesia Pagi Dan terima kasih untuk dukungan pemirsa Kompas TV Dan terima kasih untuk dukungan pemirsa Kompas TV Dan terima kasih untuk dukungan pemirsa Kompas TV Dan terima kasih untuk dukungan pemirsa Kompas TV